Tanyaan, apa bedanya olah nafas dan meditasi? Sebenarnya mirip banget, atau ada samanya, ada bedanya. Kalau saya mengacu yang di Wim Hof, Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, eyes breathing, mind focus. Mind focusnya itu meditasi. Lalu eyes breathing, mandi air es, untuk naikin sistem imun. Breathing teknik, itu olah nafas. Dari Wim Hof ini yang saya ambil, olah nafasnya. Olah nafas, ya bener-bener kayak kalau Mas Kungkung juga, itu termasuk olah nafas. Maka dia namanya lembaganya olah nafas ritme. Tarik dua, buang tiga. Tarik dua, buang tiga. Tarik lima, buang lima. Karena kalau kita tarik dua, buang dua, itu frekvensi sekian. Kalau lima, buang lima, frekvensi sekian. Sarafnya sarafagus. Ngomongnya itu pokoknya frekvensi, saraf, metabolisme. Kalau ini sarafagusnya, seperti mungkin saya tunjukkan tadi ya. Kalau kita olah nafas, bener-bener yang dipelajari itu nafas. Dalam arti, oh nafas ini ternyata mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi dunia jantung. Tapi dunia jantung juga hanya dipengaruhi bukan perasaan saja, tapi oleh nafas. Nafas yang berbeda, dunia jantungnya berbeda. Lalu kita bahasnya mengenai autonomic nervous system, mengenai parasimpatik, simpatik, sehingga kita perlu bernafas. Kalau dua-dua, misalnya dua-dua selama sekian menit, kita akan kena di sarafagus. Kalau kita olah nafas bimbok. Jadi kita bahasnya itu mengenai sarafagus, saraf ketiga, saraf tepi. Kita mengenai simpen glukus, lepas glukus. Kita berbicara mengenai nafas dan metabolisme tubuh. Sama juga, Wimbob sendiri mengajarkan breathing teknik dan mind fokus. Mind fokus ini meditasi. Apa itu breathing teknik? Tarik, buang, tarik, buang, tahan, buang. Kenapa? Karena ini akan memperbaiki metabolisme. Ketika orang tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, parasimpatetiknya dapat. Lalu tahan nafas, dia hipoksia. Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen. Apa yang terjadi ketika hipoksia? Interlapin 10 naik. Terjadi hiperventilasi besar-besaran. Pembongkaran oksigen dan pembongkaran gula. Waktu hipoksia, maka membuat tubuh dalam seperti emergensi dan sistem imun diristrat. Kenapa? Apa yang terjadi dengan hipoksia? Maka tubuh berpikir bahwa paru-parunya kurang bagus, maka paru-paru diperbaiki. Apa yang terjadi dengan hipoksia? Ternyata denyau jantung berdetak lebih cepat, tapi jangan khawatir. Itu untuk melenturkan pembuluh darah. Jadi kita bicara olah nafas, itu benar-benar berbicara mengenai metabolisme tubuh, pH darah, frekvensi, dan seterusnya. Apa itu meditasi? Meditasi itu artinya kalau buka kamus saja. Jadi arti secara umum dulu, bukan arti secara agama. Karena kalau secara agama nanti artinya beda-beda, atau penekanannya dibeda-beda. Kita buka Google. Apa sih si meditasi itu artinya apa? Nanti baru boleh dan tidak bolehnya. Karena memang banyak agama yang melarang meditasi. Kalau kita tanya Google, meditasi artinya... Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga Anda bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Praktek ini umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, mengatur pernafasan, perlahan-lahan, dan teratur setidaknya selama 10-20 menit. Kalau kita lihat meditasi yang lain. Meditasi atau bahasa lainnya semedi. Praktek yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Disebut juga mengistirahatkan pikiran. Kalau menurut Wikipedia, apa itu semedi ataupun yang disebut meditasi. Makna harfiah meditasi adalah bagian mengunyah-ngunyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan, merenungkan. Arti definisinya, meditasi adalah kegiatan mental, terstruktur, dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menganalisa, menarik kesimpulan, mengambil langkah-langkah lebih lanjut, untuk menyingkapi, menentukan tindakan dalam penyelesaian masalah-masalah pribadi, hidup, dan perilaku. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk yang sangat subjektif, jadi melepaskan pemikiran baik dan buruk, supaya pikirannya netral. Supaya subjektif, secara proporsional berhubung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Sampai di situ, itulah penjelasan atau artinya dulu mengenai meditasi. Makanya meditasi harus tutup mata. Kalau pola nafas yang saya ajarkan, Wimbob, tarik hidung, buang mulut, kalau meditasi gimana? Tutup mata, tangan terbuka, taruh di atas paha, duduk bersilah boleh, malah biasanya kebanyakan yang diajarkan duduk bersilah atau duduk di kursi. Lalu, ngapain? Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, itu meditasi. Lalu ngapain kalau pikiran diistirahatkan? Nah, tergantung sekarang siapa gurunya meditasi. Meditasi juga cara yang efektif untuk misalnya cuci otak. Jadi ketika orang mengistirahatkan pikirannya, perasaannya di brainwash. Dalam agama misalnya, mau Kristen Islam, kalau di Alkitab Daud itu dia sela atau meditasi itu fokus kepada Tuhan. Jadi ketika meditasi itu sebenarnya adalah pakai konsep umum dulu ya, mengistirahatkan pikiran dan perasaan. Itu aja. Itu meditasi. Makanya kalau meditasi itu tarik, kebanyakan misalnya kayak senci. Tarik nafas pelan-pelan, juang nafas pelan-pelan. Tidak ada, tarik dua buang dua, tarik empat buang lima. Sudah, satu metode aja. Yang penting pikirannya ditenangkan, perasaan ditenangkan. Karena kalau pikiran ditenangkan, perasaan ditenangkan, stresnya hilang. Karena stres itu sumber penyakit. Itu intinya. Nah, sekarang meditasi. Apa bedanya kalau gitu dengan kalau dengan olah nafas, bedanya jauh. Tapi kalau misalnya saya dengan MBS dan MBCT, itu mulai dekat. Karena MBS dan MBCT itu sebenarnya pelajaran meditasi dari John Kabat Sin. Kan cuma saya enggak suka, jujur saya juga termasuk, yang tidak suka dengan istilah meditasi itu enggak sukanya itu gini. Karena istilah meditasi ini lebih kuat ke arah agama atau keyakinan. Karena memang kebanyakan yang melanggar meditasi ini adalah agama-agama seperti Hindu, Buddha, bahkan kebatinan, orang Jawa dulu. Lalu akhirnya terkonotasi kalau meditasi itu agama atau keyakinan. Karena kalau definisi meditasi tadi, ya meditasi itu bagaimana kita istirahatkan pikiran dan perasaan. Nah sekarang, kalau misalnya yang agamanya Islam, ya waktu meditasi itu pikiran, perasaan diistirahatkan, fokus pada Allah, ingat-ingat ayat Al-Quran misalnya. Nah kalau yang Kristen, meditasi, pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan, ingat aja firman Tuhan, setelaguh rohani, jadi sebenarnya meditasi itu sama dengan kayak pujian penyembahan atau saat eduh. Dimana kalau orang Kristen saat eduh itu pikirannya diistirahatkan, perasaannya diistirahatkan, jadi cuma kadang orang saat eduh atau ibadah itu kalau Tuhan pernah marah sama orang Yahudi, kamu tuh beribadah tapi hatinya jauh daripada aku. Makanya butuh bukan hanya beribadah dalam hati datang ke gereja, datang ke masjid, tapi pikirannya bayari utang, bayari strategi, mau kampanye, bagaimana caranya ini, itu sebenarnya bukan beribadah. Jadi harusnya pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Lalu apa yang dihidupkan hati nurani? Kalau sedikit menyanggung keyakinan, tentu setiap agama pasti punya berbeda-beda tapi ada esensi yang sama. Waktu meditasi, pikiran perasaan diistirahatkan, maka yang menguat adalah hati nurani. Maka sering disebut hati nurani ini adalah guru sejati atau disebut dengan kesadaran murni karena hati nurani manusia itu pada dasarnya baik. Kalau yang beragama misalnya, hati nurani itu kan roh saya ya Pak ya. Kalau Anda misalnya orang Kristen, rohnya ada roh kudus. Pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan supaya Anda dengar suara Tuhan. Jadi meditasi itu sebenarnya lebih ke jiwa, pikiran, perasaan. Cuma dibantu dengan nafasnya tarik pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan itu membantu fokus. Karena kita nggak fokus pada yang lain. Fokus pada tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, rasakan nafasnya, lama-lama. Nah, itu namanya meditasi. Nah, meditasi yang dikembangkan oleh John Kabat-Zinn, namanya MBSR, MBJT. Ini juga berbeda banget dengan meditasi misalnya yang keyakinan. Karena John Kabat-Zinn kan dokter. Jadi ceritanya John Kabat-Zinn dokter di klinik, di fakultas kedokteran MIT. Jadi kalau di Indonesia UI atau UGM, Amerika kan Harvard. Kalau di Indonesia ITB, IPB, Amerika MIT. Jadi itu institut, masa suset institut. Institut di Amerika yang keren ya MIT. Di sini ada fakultas kedokteran. seorang dokter belajar meditasi. Jadi emang awalnya juga dari meditasi. Maka tim dokternya dikirim ke seluruh dunia untuk belajar meditasi. Ini sudah 56 tahun yang lalu, karena John Kabat-Zinn sudah mengajarkan 50 tahun dan sekarang sudah pensiun. Orang-orang dokter yang belajar meditasi dari seluruh dunia ini balik ke Amerika di kliniknya fakultas kedokterannya John Kabat-Zinn diteliti. Kalau orang meditasi dibuang kepercayaannya, dibuang keyakinannya, dibuang agamanya. Kalau orang itu begitu tenangnya, bahkan dalam penelitiannya ini juga ada yang biksu dibawa ke lab-nya John Kabat-Zinn dimana di rekam MRI, di rekam otaknya, gelombang otaknya. Akhirnya, ternyata kalau orang itu nafas pelan-pelan, pikirannya tenang, hatinya tenang, gelombang otaknya begini. Maka kalau Anda simak pelajaran saya dalam serial modul 4-5, ketika saya mengajar modul MBSR, nanti simak aja modul 4-5-6, saya tunjukkan bagaimana orang di-scanning, lalu gambar otaknya, amigdalanya berubah, prefrontal cortexnya mengembang, sistem memori otak membaik. Ini saya sebut dengan meditasi modern. Yang dibahas, kalau tadi olah nafas, metabolisme, hemoglobin, ini yang dibahas apa itu? Keseimbangan hormonal, amigdala, hipokampus, prefrontal cortex, sistem limbik otak, jadi bagaimana ketika orang pikirannya tenang dan stresnya hilang, ternyata memakai hormon. Kalau olah nafasnya pakai tema, ketenangan batin, ternyata serotonin. Kalau olah nafasnya dikasih tema kasih, ternyata hormonnya melatonin. Jadi menghubungkan perasaan dengan hormonal. Ini sebut meditasi modern. Saya suka dengan yang begini. Kalau meditasi zaman dulu, tutup mata, kosongkan pikiran, kita akan berhubungan dengan energi kehidupan, dengan cahaya kehidupan. Itu meditasi yang ada keyakinannya. Jadi berbeda banget sama olah nafas. Tapi begitu bicara meditasi dengan MBS dan MBJT, ini mirip. Bedanya adalah konten muatanya apa yang dimasukkan, yang kita pelajari. Kalau kita belajar mengenai perasaan, pikiran, hubungannya dengan hormon, dan kesehatan. Jadi enggak ada masalah keyakinan. Kalau tahu keyakinan, kalau di saya masih ada keyakinan. Saya mengajarkan MBS dan MBJT, masih ada keyakinan. Misalnya, saya tunjukkan lagi. Tapi bukan keyakinan jalan ke sorga. Jadi keyakinan universal itu contohnya yang sering saya tampilkan. saya siapkan slide-nya dulu biar lebih cepat. Keyakinan dalam arti yang berhubungan dengan gelombang otak lagi. Masalah-masalah ilmiah. Jadi bukan keyakinan sama roh ini, roh itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Kan ada yang olah nafas atau meditasi itu, Tuhan itu energi. Ini kan berarti kalau bagi saya Tuhan itu pribadi, tapi Dia berkuasa. Tuhan ada energi atau kuasanya, tapi kuasa atau energi bukan Tuhan. Tapi kan kita enggak bahas itu di olah nafas. Misalnya, keyakinan dalam arti apa? Dalam arti kalau kita lihat di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera, lebih ke arah perasaan dan pikiran. Karena pikiran dan perasaan seperti ini, gelombang otaknya beta dan delta. Gelombang otak ini membawa kesembuhan. Maka sambil olah nafas, ritme, kalau Mas Gungung menekankan ritme ini, ritmenya harus pas supaya gelombang otaknya beta. Kalau beta enggak bisa tidur, salah olah nafasnya atau salah pikirannya. Sambil olah nafas, mikir, ya gelombang otaknya beta. Mau berapapun tarik buang, tarik buangnya, mikirin utang, mikirin yang lain-lain, ya beta bangun, enggak bisa tidur seperti pertanyaan sebelumnya. Maka pikirannya harus meninggalkan takut, khawatir, cemas. Makanya modul 12A soal psikologi tidur, itu kan diajarkan bagaimana melepaskan kekhawatiran, percaya sama Tuhan, ya Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing, supaya bisa naik ke atas, merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera, otak gelombang otaknya tetap, tidur. bahkan orang yang dekat sama Tuhan sebenarnya enggak perlu elah nafas ya. Mereka pasti tidur pulas gitu kan. Ini kalau kita bicara keyakinan. Nah, keyakinan dalam hal yang juga David Hofgen, John Kabat-Zinn sama. Karena mereka kan, David Hofgen ini kan profesor. John Kabat-Zinn juga profesor. Maka dia mengambil esensi dari keyakinan itu adalah langsung pada buahnya. Kalau orang Kristen dikata buah rohnya, pada kepribadiannya, pada perasaannya, apa itu? Kasih, sukacita, karena di sini ini ada energi kesembuhan. Kalau di sini sebut, ini adalah energi kesembuhan. Di sini energi kematian. Kalau gunakan gambar ini, ini hell. Energi neraka atau energi kematian. Di sini energi kesembuhan atau energi sorga. Ini berbicara perasaan. Nah, dalam MBSR, MBCT, maka yang diolah itu rasa dan pikir. Nah, meditasi, bedanya apa lagi? Ada beda enggak meditasi sama MBSR, MBCT? Yang saya ajarkan kan MBSR, MBCT, bukan meditasi. Ada beda juga, ada beda secara prinsip. Bedanya itu gini, meditasi, contoh meditasi itu ya senci misalnya. Karena di, kalau kesembuhan holistik kan diajarkan. Atau Pak Yohanes yang di Surabaya juga mengajarkan. Nah, secara umum, senci itu kita kosongkan pikiran dan perasaan, lalu biarkan hati nurani yang berbicara. Kalau hati nurani berbicara masa lalu, ingat kecewa sama ini mengampuni. Jadi, hati nurani biar yang berbicara. Sampai akhirnya nanti yang bicara bukan kepahitan, bukan takut, khawatir. Hati nurani ini yang ada dalam meditasi astera, sukacita. Jadi, pikiran dikosongkan atau diistirahatkan lebih tepatnya, perasaan diistirahatkan, hati nurani diaktifkan. Nah, kalau MBSR, MBJT, namanya kognitif terapi, itu bukan membiarkan hati nurani. Pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan dengan teknik bernafas, fokus pada nafas, otomatis tidak mikir apa-apa, yang dipikir tarik doang, lalu diberi audio. Makanya, kalau Anda ikut saya, MBSR, MBJT, kan audionya bukan seperti Mas Gunggung. Nah, itu bedanya olah nafas ritme dengan MBSR, MBJT. Kalau Anda ikut olah nafas di Mas Gunggung, audionya apa? Tarik, buang, ini ritme 55. Lalu selama 10 menit, ya audionya tarik buang, tarik buang. Ini audio 99, tarik, buang. Selama 10 menit, ya tarik buang, tarik buang. Nah, kalau saya kan enggak. Olah nafas, sukacita, tarik 8 detik, buang 8 detik, 1 menit. Habis itu, pikiran mengenai sukacita, konsep sukacita. Konsep itu kognitif. Maka namanya disebut MBJT. Kalau senci atau meditasi, otak ini enggak diprogram, enggak diisi, malah diistirahatkan. Biar hati nurani yang keluar. Karena meditasi itu fokus, nanti hati nurani mengajar dirinya sendiri. Karena hati nurani itu badal dasarnya baik, dia guru yang baik. Kalau saya, yang saya aliran dengan John Papadzin, pikirannya perlu diisi, mindset perlu dirubah. Sehingga sebenarnya akan banyak ceramah-ceramahnya, pelajarannya. Itu konsep dari MBJT. Menterapi kognitif. Ya? Oke.